Saudara pedagang di sekitar Jalan Raja Haji Visabilila, km 8 Tanjung Pinang mengeluh karena omset penjualannya menurun akibat pengerjaan box covert yang berimbas dengan penutupan ruas jalan di kawasan tersebut. Pengerjaan box covert di Jalan Raja Haji Visabilila, km 8 Tanjung Pinang, berdampak pada menurunnya omset pendapatan sejumlah pedagang di kawasan tersebut. Salah seorang pedagang Retno mengaku selama beberapa hari penutupan jalan penjualan dagangnya mengalami penurunan omset dibandingkan hari biasanya. Menurutnya, hal ini disebabkan sulitnya akses bagi pelanggan untuk menuju lokasi dagangannya akibat penutupan jalan tersebut. Retno menyampaikan jika sebelum penutupan jalan, pendapatan penjualannya bisa mencapai 300 ribu rupiah per hari, namun saat ini kurang dari 100 ribu rupiah per harinya. Retno berharap pengerjaan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat agar aktivitas di lokasi tersebut segera kembali seperti semula. Biasanya berapa bu, satu hari dapat bu? Nggak tentu juga namanya jualan, lagi rame rame lagi. Kalau lagi rame rame nya berapa tuh? Ya kadang sampai 300 ribu rame. Kalau sekarang nih karena ada penutupan ini berapa nih? Katanya 100 ribu rupiah nggak nyampe, katanya 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah nggak nyampe? Kita kan dikotup lagi untuk modal lagi. Semuanya udah ada sensasi bu, takkan dikotup ibu. Mungkin kami yang nggak tahu karena kami jualan jam 7 sampai jam 2 ada pulang. Diketahui penutupan tersebut karena adanya pekerjaan pembangunan box cover jembatan di Jalan Raja Haji Visabilila, kilometer 8, atas Tanjung Pinang sejak tanggal 19 Juni hingga 18 Juli 2023. Dari Indugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Visabilila, 5ゲームan, 60 ribu rameen. Jalan Raja Haji, 6EB, 5G amain nletenya, 69 ribu rameen. Jalan Raja Haji, 5G amain. Jalan Raja Haji Visabilila, 10A, 70N, 49N, 5G amain. Jalan Raja Haji, 43M, 41Q. Jalan Raja Haji, 43M, 42G amain.